Arsip merupakan sumber dokumen rekam jejak kegiatan bagi institusi pemerintah. Kearsipan yang baik berdampak positif bagi keterbukaan data dan informasi untuk publik. Berkaitan dengan itu, Kementerian Pertanian berupaya mewujudkan kearsipan yang berbasis digital. Sekjen Kementerian Pertanian Momon Rusmono mengatakan, pengelolaan arsip perlu dikembangkan menggunakan Internet of Things, sehingga mudah diakses dan lebih aman tersimpan. Hal itu diungkapkannya pada webinar kearsipan 11 Juni 2020. Arsip harus kuat. Arsip harus menghasilkan big data yang menggambarkan informasi Kementerian Pertanian secara utuh dan interintegrasi. Oleh karena itu, arsip berbasis intelligence of thinking di Kementerian ini harus terus diterapkan dan dikembangkan. Untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, sebagai contoh BPK, BPKP, Inspektora Jenderal, justru yang ditelusuri pertama adalah arsip. Bisa dikatakan bahwa arsip merupakan memori organisasi. Oleh karenanya, ketersediaan dan keselamatan arsip penting sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja secara nasional. Kalau pengelolaan arsip dinamis itu adalah sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat putih yang tak, pengelolaan arsip statis adalah sebagai identitas dan teori organisasi. Yang masing-masing tujuannya sama adalah menjamin kepercayaan arsip. Di dinamis ini karena sebagai awal, arsip itu harus otentik. Arsip itu harus utuh, terpercaya karena akan dimanfaatkan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat putih yang tak. Informasi tata kelola arsip juga berjalan selaras dengan pembangunan reformasi birokrasi. Karena hal itu termaksud menunjang efesiensi dalam administrasi pelayanan publik. Akbar Prakoso, TV Tani mengabarkan.